Memirsa tiga orang tewas dalam tabrakan minibus dengan kereta barang di perlintasan tanpa palang pintu desa Megani, Teguani, Kerobokan, Jawa Tengah. Kecelakan motor jadi setelah minibus nekat melintas meski kereta api sudah berulang kali membunyikan klakson. Dari video amatir, tiga korban tewas tergeletak di sekitar rel setelah terpental dari minibus yang ditabrak kereta api barang dari arah barat menuju Surabaya di perlintasan tanpa palang pintu desa Megani, Teguani, Kerobokan. Warga sekitar pun berusaha mengevakuasi jasad korban. Ketiga korban, Edi Suriono, warga desa Medani, tewas terjepit dalam mobil. Lalu dua korban lainnya, orang tua Edi dan seorang pekerja terlempar dari mobil. Saat peristiwa terjadi, minibus nekat menerobos pintu perlintasan tanpa palang pintu tersebut tanpa memperhatikan sekeliling. Padahal dari jarak jauh kereta barang sudah memperingatkan melalui klakson. Tanpa ampun, tabrakan pun terjadi. Bunyi benturan keras terdengar oleh warga sekitar. Klakson sudah keras sekali, tapi saya di rumah ya kaget lah, tiba-tiba sediar gitu. Saya keluar, kalau nggak ada, terus ada anak sekolah, sana pak, sana. Itu sempat terseret berapa meter ini? Kurang lebih ya 20 meteran ya. Berapa orang di dalam? Tiga orang. Kondisinya gimana tadi? Kondisinya meninggal semua. Kereta sempat terhenti untuk sementara hingga menunggu jasad korban dievakuasi dari jalur rel. Korban meninggal dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gubuk, Grobogan, untuk dipulasara. Sementara, minibus yang ringsek dibawa ke Satlantas Mapores, Grobogan. Dari Grobogan, Rustaman, Ayus, melaporkan.